Tidakaddarul akhiratun aja'alu halil ladhina la yuriduna uluan fil ardi wala fasadah walaqibatulil muttaqin Maka beliau berikan fasal khusus disini Kata beliau rahimahallahu ta'ala faslun Fasal Thumma yufidu ila mecca Setelah itu dia pergi ke mecca Ya Baik disini sebelum saya masuk kesini juga Ada satu masalah disini Baik tadi kita sebutkan Kalau sudah melempar jam baratul aqabah Kemudian dia sudah cukur Ini sudah tahalul berapa namanya? Tahalul pertama Apa konsekuensi tahalul pertama? Boleh segala sesuatu kecuali hubungan sama istri Berarti dia boleh lepas ke ini romnya Boleh pakaian biasa Jelas ya Tapi disini ada satu masalah Ada sebagian ulama yang berpendapat Bahwa Kebolehan ini Tahalulnya itu bolehnya Itu sepanjang Dia Telah melempar jam baratul aqabah juga di sore harinya Dikasih batasan sampai matahari terbenam Jadi kalau sebelum matahari terbenam Dia sudah melempar jam baratul aqabah Tahalulnya berlanjut Tapi kalau sebelum matahari terbenam Dia belum Dia belum tawaf ifadah Afwan saya ulang ya Jadi sebelum matahari terbenam Dia belum tawaf ifadah Ini Setelah matahari terbenam Atau sebelum matahari terbenam Dia sudah tawaf ifadah Tidak ada masalah Tahalulnya berlanjut Dia tetap halat Tapi kalau matahari sudah terbenam Dia belum tawaf ifadah Maka sebagian ulama berpendapat Dia kembali lagi jadi ikhram Dia kembali lagi jadi ikhram Dan ini rame dibahas ya Karena salah seorang dari ulama kita Ahli hadith di masa sekarang Menulis pembahasan ini di bukunya Itu Syekh Halal Bani Rahimahullah Dan fatwa beliau ini Ini menyelisihi Mayoritas ulama di masa sekarang Dan menyelisihi mayoritas ulama Di masa dahulu Jelas ya Sebab apa yang beliau fatwakan itu Berdasarkan sebuah hadith Yang hadithnya walaupun dari sisi riwayat Mungkin bisa disahihkan Tapi dari sisi amalan Dia tidak diamalkan oleh para ulama Ya Dan itu ada hadith ya Seperti itu Disebutkan oleh Imam Muttirmidhi Di Al-Illal Segera Bahwa ada sebagian hadith Dia sahih dari sisi riwayat Tapi para ulama sepakat Untuk tidak beramal dengannya Dan itu menunjukkan Apa namanya Akan kelemahan hadith tersebut Atau memang Hadith itu tidak diamalkan lagi Dan itu termasuk diantaranya ini Itu dari hadith-hadith Yang disepakati oleh para ulama Tidak diamalkan Jelas ya Karena itu yang benarnya Hukumnya seperti yang kita terangkan tadi Dia lakukan dua dari tiga Sudah tahalul pertama Kalau dia lakukan tiga sekaligus Semuanya Maka dia tahalul Sempurna Sudah tahalul sempurna Baik Ini pendapat yang lebih kuat InsyaAllah ta'ala Di dalam pembahasan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!